Tidak hanya fokus pada giat fisik dan non-fisik TMMD reguler ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, anggota Satgas juga peduli terhadap kesehatan warga setempat. Hal ini dibuktikan dengan menggelar pemeriksaan kesehatan terhadap lansia. Pemeriksaan yang dilakukan tenaga kesehatan desa ngerancang yang didampingi anggota Satgas TMMD ini dilakukan dengan mendatangi satu persatu rumah lansia. Anggota Satgas bersama tenaga kesehatan desa ngerancang melakukan pemeriksaan kepada lansia. Mereka mendatangi satu persatu rumah lansia di desa ngerancang kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro. Kopral 2 Putu Sumerta Dana, anggota Satgas TMMD reguler ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro mengatakan dirinya dapat turut serta melakukan pemeriksaan mengingat kesehatan lansia lebih rentan terkena penyakit. Danang Teguh Prastio, tenaga kesehatan desa ngerancang mengaku senang dan merasa terdampingi. Biasanya kan kita kegiatan inti kita, kunjungan rumah. Saya sendiri, saya ke rumah pasien, rumah pasien lansia. Nah ini dengan adanya TMMD ke-110, saya sebagai nages didampingi Pak TNI, ikut senang merasa terdampingi. Tadi juga Pak TNI melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Hubung ini kan masih pandemi Pak, masih pandemi. Tapi kita juga tidak bisa mengesampingkan penyakit yang lain. Ditambah lagi, anggota Satgas yang juga melakukan penyuluhan kesehatan kepada lansia di desa tersebut. Kita dalam rangka TMMD ini, kita mendampingi tenaga kesehatan desa untuk mengecehkan lansia yang berisiko tinggi. Danang menambahkan tidak hanya terfokus pada penyebaran COVID-19, kepedulian terhadap resiko penyakit lain tidak bisa dikesampingkan.